Kebakaran melanda permukiman di Kecamatan Sultan Daulat, Subulu Salam, Aceh. Belasar rumah habis terbakar, puluhan lainnya rusak. Api diduga datang akibat ledakan kompor gas dari rumah seorang warga. Kobaran api terus membesar dan membakar rumah. Kepulan asap tebal membumbung. Warga berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kebakaran melanda permukiman di Kecamatan Sultan Daulat, Subulu Salam, Aceh. Kebakaran menghanguskan 19 rumah, 20 rumah lainnya rusak, 58 jiwa kehilangan tempat tinggal. Api muncul dari rumah seorang warga dan menjelar dengan cepat. Warga tak sempat menyelamatkan harta benda karena sedang berkebun. Hingga saat ini kebakaran diduga akibat ledakan kompor gas dari salah satu rumah. Wali kota menyatakan akan membangun rumah tinggal sementara bagi korban kebakaran. Itu tadi asal masalahnya api, pas ini yang pas mau jalan ke sungai itu, pertama dulu ada pungkalan asap, tiba-tiba api menyebar secara menyeluruh. Tiba-tiba ada besar gitu? Ada besar kayak gitu, semacam ada benar cair lah di dalam, kita nggak tahu itu. Insya Allah kami dari pemerintah kota di Salam langsung membangun rumah. Unian sementara. Unian sementara dalam dekat ini mungkin bisa didata oleh Bapak Cama. BPBD setempat dan dinas sosial berkoordinasi membangun dapur umum dan posko pengungsian. Dari Kota Sembulu Salam, Ropi Rahendra Ainius melaporkan.